...disebut juga ada tindakan dilakukan terukur. Namun, pejabarannya tidak jelas atau obskur. Pada kondisi demikian, permohonan lebih banyak narasi, bukannya fakta. Pertanyaannya apa, Bapak? Ya, ini nanti akan menunjuk ke pertanyaan yang mulia. Pertanyaannya bagaimana pelanggaran konstitusi yang sejatinya menunjuk pada undang-undang. Namun, justru dalil-dalil yang dibangun tidak berkesesuaian dengan yang diatur dalam undang-undang. Apakah dengan demikian itu dapat dibenarkan? Mohon dijelaskan oleh Ahri. Baik, dari pemohon nomor satu, silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Kami bergantian dengan rekan Refli. Namun, izin sambil kami menanyakan kepada ahli, izin menayangkan dua lembar powerpoint, Yang Mulia. Bukti yang berapa? Ya? Bukti bukan. Powerpoint hasil riset, Yang Mulia. Itu untuk menerangkan, untuk pertanyaan kepada... Enggak, itu bukti bukan. PPT bukan, Yang Mulia. Bukan bukti. Bukan. Narasikan saja. Baik, terima kasih. Izin menanyakan langsung, Yang Mulia. Kepada saudara ahli, Pak Surun. Siap. Yang Mulia, kami boleh menyampaikan satu sebelum ini. Tadi kami mendengar, pemohon satu ini keberatan. Saudara Ahrun ini dihadirkan sebagai ahli. Iya, sudah. Keberatannya dikatakan. Keberatan. 0-3 keberatan. Ya, kalau keberatan, tolong konsisten, jangan bertanya kepada orang yang ada keberatan. Belum kesempatannya, Pak. Ya? Nanti, giliranya. Tidak apa-apa. Meskipun keberatan, mengajukan pertanyaan juga boleh. Sudah tidak perlu ditanggapi. Ini untuk pemohon satu. Silahkan. Selamat menikmati.